Tapi setelah dia cari kayak suaranya ada dimana, tapi yang ternyata keluar itu adalah Hanson. Dan dia bener-bener langsung shock banget. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku, Shira Antoinette. Dan hari ini kita akan membahas sebuah TV series yang dulu tuh terkenal banget, yang bernama To Catch a Predator. Jadi dulu TV series ini ditampilkan di NBC dengan pembawa acaranya bernama Chris Hansen. Nah jadi ini tuh acara tentang apa sih? Ini tuh adalah investigasi tersembunyi untuk menangkap predator. Jadi misalkan orang-orang yang jahat itu memang dijebak ke sebuah rumah karena dia merasa kalau misalkan dia itu bakal melakukan sesuatu sama seorang anak kecil tapi dia malah dijebak. Jadi predator yang dimaksud adalah orang-orang yang pedofilia atau orang-orang yang menyukai anak kecil untuk dijadikan objeknya mereka. Ini adalah video-video yang memang aku rangkum seru-seru banget yang ada di episode-episode To Catch a Predator ini. Oke video yang pertama dari Jeff Stacey. Jadi dia itu terjebak di rumah. Nah dia itu bertemu dengan anak berusia 15 tahun. Nah cewek yang berusia 15 tahun ini sebenarnya adalah kru dari TV series ini. Jadi udah komunikasi-komunikasi. Nah terus akhirnya si Jeff Stacey itu memutuskan untuk ayo ketemu yuk di sebuah rumah. Nah sebuah rumahnya itu yang memang udah disepakati oleh mereka yang udah dilakukan penjebakan lah. Nah terus sampai sana tiba-tiba Stacey mengharapkan kalau misalkan memang ada gadis itu tapi bukan gadis itu yang muncul tapi melainkan Chris Hansen. Dimana itu adalah pembawa acara dari TV show tersebut. Nah saat ketemu Hansen nah si dia tuh bener-bener langsung kayak agak-agak panik tapi sosok bodo amat sosok kayak mengabaikan si Hansen. Padahal Hansen nanya-nanya ke dia kenapa kamu melakukan ini kenapa kamu melakukan itu dan juga Jeff Stacey itu ternyata dia mengaku ke anak itu kalau dia berumur 21 tahun padahal dia itu berumur 27 tahun. Dia pokoknya mengabaikan Hansen di tanya-tanya dia kayak mengabaikan aja seolah-olah tuh tidak bersalah sama sekali. Dan dia bener-bener gak mengakui kalau misalkan diri dia memang bersalah gitu. Namun pengadilan membuktikan sebaliknya bahwa dia adalah predator anak. Jadi kalau misalkan kalian ibu-ibu disini atau kalian yang punya adik-adik atau kalian yang masih kecil yang nonton aku kalian jangan terbujuk rayuan orang-orang tuh yang kayak tiba-tiba DM kalian komen-komen kalian apalagi orang-orang yang sudah berumur banget terus komennya agak-agak menceng kalian tuh lebih baik kelaporkan hal itu sebelum terlambat. Oke kita masuk ke video selanjutnya ini video selanjutnya yang bernama Dave K jadi Dave K ya kayaknya ngomongnya ya. Nah jadi seperti yang tadi Dave itu udah di jebakan tapi dia itu masuk ke dalam rumah jebakan itu seperti kayak udah ketawa-tawa seneng-seneng aja tapi ketawanya tuh kayak ketawa yang serem gitu ketawa yang agak-agak licik gitu orang mikirnya tuh kayak agak-agak gimana dan dia merasa kayak masuk ke rumah tersebut kayak udah masuk ke rumahnya sendiri aja gitu kayak bener-bener sesantai itu. Bahkan dia itu mengaku dia kan udah tua banget kan kalian bisa liat dia tuh mengaku kalau dia itu berumur 13 tahun bilang gak guys itu? Namun kepercayaan dirinya itu hilang saat dia tuh lagi nunggu-nunggu ketawa-tawa terus tiba-tiba henson itu keluar menyergap dia terus selama diwawancarain dirinya tuh berubah drastis banget yang tadinya ketawa-ketawa nyehyehyeh. Bahkan dia langsung lebih pendiam tidak ingin berbicara apalagi pas tiba-tiba kamera menyontor ke dia kamera keluar gitu terus langsung ngerekam dia dia tuh bener-bener langsung jadi gelisah dan langsung kayak nutupin kamera bener-bener kayak gak seperti kepercayaan diri dia saat dia datang pertama kali. Nah akhirnya petugas keamanan langsung mengamankan dia sebelum akhirnya dia itu kabur tapi berbulan-bulan setelah itu nah si Kai itu tuh berhasil kabur dan dia malah menelpon ke kantornya si henson kayak mengganggu dia terus seolah-olah dia bener-bener memiliki sakit mental gitu kali ya soalnya dia bener-bener kayak ngestock si Chris henson ini yang merupakan pembawa acaranya kayak dia gak terima mungkin dipermalukan seperti itu ya dan dia bener-bener mengganggu henson terus. Oke next ini adalah James Strutherford yang merupakan seorang guru kelas 6 SD di Ohio di tempat ini bukan kayak rumah tapi kayak dibuat seolah-olah seperti bar dan dia lagi mengobrol dengan anak yang dia suka itu namun tiba-tiba anak itu nyuruh dia tunggu disini ya tunggu di meja bar terus dia itu pergi nah disitu dia kayak mulai curiga nih gadis kemana ya tapi tiba-tiba langsung aja si henson itu datang dan menyergap dia dan disini beda seperti biasanya yang orang-orang langsung marah-marah saat disergap tapi disini dia bener-bener kayak tenang aja dan dia justru mengaku banget secara gamblang tentang kisah hidupnya begitu malang dimana ternyata dia itu dicerakan istrinya dia mengalami stres berat dan kemudian kebiasaan-kebiasaan dia menjadi seorang predator ini mulai tumbuh-tumbuh-tumbuh seiring dia itu mengalami stres yang berat banget nah ini adalah salah satu wawancara yang melejutkan banget karena bener-bener si Rutherford itu terbuka banget dan kayak orang tuh jadi kasian gitu ngeliat dia karena hal-hal kayak gini juga bisa terjadi karena misalkan dia itu memang mengalami stres yang berat banget dalam hidupnya bahkan si henson yang tadinya biasa kayak menyergap-menyergap orang aja dia itu rada kasian banget sama Rutherford ini bahkan dia itu memberikan email dan nomor kantornya kalau misalkan si Rutherford itu memang butuh bantuan dia oke next kita masuk ke video yang selanjutnya ini adalah video dari Joe Wanderler dimana ini mengejutkan banget ya dia itu ternyata seorang perwira intelijen menurut informasi Tim Hansen ini dan selama pengintaian ya ternyata dia memang kerjanya sebagai seorang perwira itu dan Wanderler ini berbicara kepada umpan ini kepada umpan yang kayak gadis cantik yang telah dipalsukan ini selama seminggu dan dia mulai membuat permintaan-permintaan yang aneh-aneh nah disini henson saat dia datang langsung menyergap dia begitu aja nah terus henson langsung dong nanya ke dia kamu kenapa nanya-nanya permintaan ini ke anak yang dibawah umur gitu nah dia langsung kayak menyangkal dan dirinya mengaku kalau misalkan dia itu pria yang kesepian banget dan disana ini kelihatan banget keanehan dari Joe Wanderler ini karena dia kelihatan gemeteran bibirnya juga gemeteran seolah-olah dia bener-bener kayak stres gitu loh kalau menurut kalian gimana kalian lihat ini next ini adalah kisah tentang Michael Sabert dia itu adalah seorang teknisi komputer yang katanya itu mengalami pengangguran gitu jadi dia kayak gak terlalu kerja tapi dirinya juga merupakan seorang predator jadi dia itu memang suka sama anak-anak yang dibawah umur jadi waktu itu dibuat settingnya itu seolah-olah si Michael itu akan kayak makan malam dengan gadis yang dia suka itu terus tiba-tiba henson datang dan bener-bener membuat dia terkejut banget dan kali ini tuh bener-bener aneh banget salah satu yang agak-agak paling heboh ya karena yang lain kan rata-rata menyangkal tapi dia bener-bener menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya dia melakukan terhadap anak-anak itu dan disini para tim henson juga merasa kalau misalkan ada yang salah nih sama orang ini karena kayak dari gerak-geriknya sepertinya dia memang mengalami masalah di mental lady aku menurut kalian gimana kalau lihat dari gerak-geriknya makanya salah satu penyergapan ini terkenal paling viral karena antara henson dan saybird ini terjadi percakapan yang menurut orang-orang tuh aneh terus gak nyambung dan kayak orang merasa kayaknya ada yang aneh nih sama si Michael saybird ini namun apapun kasusnya walaupun katanya saybird itu kemungkinan bermasalah mental tapi saybird tetap ditahan guys nah kali ini adalah kasus yang agak-agak beda seperti biasanya ini adalah kasus dari Donald Morrison dimana dia itu ngobrol dengan gadis yang dia pikir berumur 15 tahun nah dia itu langsung datang ke rumahnya ke alamat gadis itu dan dirinya kayak nyaman aja disana dia bener-bener santai anehnya sikap tenangnya dia itu gak cuman sama gadis itu aja saat menunggu gadis itu tapi saat henson datang sikapnya itu tetap tenang seperti biasa seperti kayak gak disergap apa-apa gitu bahkan Morrison itu tetap santun dan tetap terbuka dengan masa lalunya dia juga mengakui bahwa dia tau dia itu sedang berada di two ketchup predator dan dia tidak berusaha kabur seolah-olah dia tuh kayak mengikuti itu dengan dia tau konsekuensinya dia akan masuk ke dalam program tersebut gitu dia juga gak berusaha untuk menutupi mukanya dari kamera jadi bener-bener sesantai itu aja bahkan kisah Morrison ini beda banget karena bukannya takut dia seperti kayak udah tau kalau misalnya dia ada disini dan dia sengaja untuk mengejar program ini seolah-olah seperti itu karena dia bener-bener dia butuh bantuan karena dia tau kalau dirinya tuh bermasalah bahkan lebih anehnya setelah wawancara selesai dia itu berterima kasih kepada henson karena telah meruruskannya dan berharap kalau henson akan memberikan bantuan lanjutan terhadap dia karena dia bener-bener butuh bantuan itu berarti dia kayak pengen berubah guys oke next ini adalah video selanjutnya ini adalah video yang sebenarnya bikin aku kesel ya ini adalah Marvin Lakan dia adalah pri yang sangat aneh banget dia itu dijebak seperti yang tadi-tadi di dalam rumah yang dia pikir adalah rumah seorang wanita kecil itu nah tapi baru sampai rumah dia itu langsung buka bajunya itu bukan rumah dia loh rumah ceweknya seolah dia mau lakuin apa gitu kepada anak itu kan serem banget sih tapi setelah dia cari kayak suaranya ada dimana tapi yang ternyata keluar itu adalah henson dan dia bener-bener langsung shock banget segera sikap Marvin disini berubah banget pas ditanya apa yang sebenarnya dia lakukan dia menjawab kayak dia membuat kesalahan ini salah semua kayak dia langsung menyesal secara mendadak gitu tanpa adanya pemberontakan, pertengkaran dia langsung kayak ngaku aja kalau dia itu salah akhirnya henson pun memaafkan dia tapi ya seperti kita tahu kalau misalkan di tv show itu di luarnya itu sebenarnya udah banyak polisi-polisi yang akan menyergap si Marvin Lakan jadi saat dia keluar dari tempat rumah tersebut dia langsung disergap oleh pihak kepolisian oke ini adalah salah satu yang terserem juga ini bernama John Doop jadi dia adalah salah satu individu yang bener-bener melakukan tindakan yang bodoh banget Doop berhasil melakukan kontak dengan umpan ini umpan yang kayak gadis pura-pura ini tapi kali ini pendekatannya tuh rada-rada berbeda jadi dia bener-bener keliatan banget, agresif banget, bahkan kalau misalkan dia telpon dengan umpannya itu dengan cewek yang pura-puranya itu dia seolah-olah kayak predator dan serem banget gitu bahkan dia manggil bahasa sayang ke anak tersebut tuh dengan panggilan bu tapi suaranya tuh suara ciri khas predator banget, coba kalian denger nah terus saat dia ketemu sama anaknya itu dia langsung kayak bawa-bawa hadiah, kayak bawa snack gitu-gitu deh tapi disini mukanya dia tuh kayak udah muka-muka yang agak-agak serem sih aku bener-bener gak nyaman banget melihatnya dan kayak anaknya nanya kita ngapain disini terus dia kayak langsung mau meluk anaknya gitu nah anaknya langsung pergi, langsung kayak ke sebuah ruangan tapi tiba-tiba yang keluar adalah Hansen dan disitu Doop kayak gak mengakui kesalahan dia dia bilang kalau misalkan dia sama anaknya itu cuman mau kayak nonton bareng sambil kayak makan cendilan seperti itu bahkan Doop itu bilang kayak gitu tapi dia malah berusaha untuk kabur aneh dong kalau misalkan dia mau kayak gitu doang, kenapa gak dia tetap sama penjelasan dia kalau dia memang cuman mau nonton tapi kenapa dia harus kabur kalau misalkan dia tidak berniat untuk melakukan apapun nah yang terakhir guys kalau misalkan kalian suka sama video-video semacam ini kalian komen di bawah ini dan juga aku mau ngingetin untuk anak-anak kecil yang memang kalian tuh sering nonton aku kalian juga harus hati-hati dalam bermedia sosial jangan sampai kalian kenalan dengan sembarang orang terus kalian jadi menyesal nanti ya pokoknya kalau ada apa-apa kalian harus lapor ke orang tua atau ke orang yang lebih kalian percayalah kalian hormati ke guru kalian bisa ke orang tua ke kakak kalian ke paman kalian ke tante kalian pokoknya gitu pokoknya hati-hati banget dalam bermedia sosial ya guys kalian bener-bener harus jaga diri kalian baik-baik oke sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata salah pengucapan salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian aku minta maaf sebesar-besar ya terima kasih udah nonton video ini sampai sini sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati